Fenomenanya banyak sekali, banyak para klien-klien saya yang terutama generasi X itu yang sering mengatakan bahwa mereka tidak bisa percaya pada generasi Y Karena generasi Y bukanlah generasi yang mengikuti proses, mereka tidak komplai pada proses, mereka selalu ingin mencari cara yang paling cepat untuk mendapatkan hasil yang paling cepat Kali ini bos, sesi berbagi strategi, saya akan berbagi mengenai fenomena yang lagi santer dalam 1-2 tahun kebelakang dan mungkin sampai 5 tahun ke depan Tema kita kali ini adalah alih generasi manajemen X ke Y Oke, sudah mulai ngerasa ya bos? Permasalahannya adalah generasi Y atau generasi milenial ini sudah semakin mature bos Jadi usia mereka yang paling tua saat ini sudah masuk di angka 40 tahun Jadi kelahiran tahun 80, sekarang sudah berusia 40 tahun Dan milenial ini sudah waktunya mendapatkan kepercayaan untuk duduk dalam posisi kepemimpinan Permasalahannya adalah apakah bos-bos semua yang berada di generasi sebelumnya sudah siap dalam transisi kepemimpinan ini? Oke, itu yang akan kita bahas kali ini bos Jadi permasalahannya adalah kepemimpinan organisasi ini akan terus berganti Kan gak mungkin tuh bos-bos sudah umur 55 atau 58 terus bekerja sampai umur 70 tahun kan? Dan kalau tidak dipersiapkan dari awal Maka generasi milenial ini tidak akan siap menggantikan posisi bos-bos ke depan Untuk menjadi pemimpin puncak organisasi Nah, kejut ya? Karena kepemimpinan ini pasti akan berganti Maka kita harus mulai berpikir bagaimana alih generasi ini dapat berjalan dengan smooth Dengan lancar Oke, sehingga kepemimpinan ini tidak akan ada gap Perusahaan yang kita adakan ini Yang kita menjadi manajemen di dalamnya Ini akan terus bisa sustain ketika kita sudah pensiun Nah, kenapa ini lagi santer bos? Karena ini adalah masanya Periode ini adalah periode transisi Oleh sebab itulah berbagai macam permasalahan alih transisi Dari generasi X ke generasi Y Itu munculnya setahun dua tahun belakang Dan akan terus muncul hingga lima sampai sepuluh tahun ke depan Nah, inilah isu yang lagi santer bos Fenomenanya banyak sekali Banyak para klien-klien saya yang Terutama generasi X itu yang sering mengatakan bahwa mereka tidak bisa percaya pada generasi Y Karena generasi Y bukanlah generasi yang mengikuti proses Mereka tidak komplai pada proses Mereka selalu ingin mencari cara yang paling cepat Untuk mendapatkan hasil yang paling cepat Semacam prinsip ekonomi bos Menggunakan usaha yang sekecil-kecilnya Mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya Dan itulah prinsip generasi Y atau generasi milenial Jadi gap-nya luar biasa Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-